menemukan aplikasinya ini sudah tidak ada virusnya ya kawan-kawan Nah kita langsung saja install untuk aplikasinya kan kawan nah ini dia kawan-kawan aplikasinya ya Limus Pro full VIV fix virus kita buka sini bisa seperti biasa ya penginstalan lewat biasa Oke langsung buka kawan-kawan Nah jangan lupa ya di sini kita izinkan seperti biasa ke setting set of now nah disini seperti biasa juga kawan-kawan kita aktifkan ya kembali langsung kita pilih yang paling atas yaitu yang warna biru nah disini kita tidak usah login ya kawan-kawan ya karena disini sudah TV Nah kita langsung aja klik tanda plus ini dari sini tidak kedetek ya sekalian lihat biasanya kalau ada virus trojanya atau virus apa ya senyum langsung kedetek oleh keamanan Android nah disini enggak ada ya kalian bebas nah oke langsung saja kita saya mau restore saja ya atau backup restore backup-an yang dulu ROM gaming ya kalian jika ingin ROM gaming yang versi dulu jangan lupa saja di channel saya ya Oke kita izinkan saat aplikasi digunakan izinkan aja ya untuk kesini buat yang belum tahu mah nah seperti biasa kita tunggu ya proses penginstalan ROMnya oke udah masuk kawan-kawan ke ROMnya nah bisa kalian lihat lampakannya seperti ini ya ROMnya dan sudah sudah terinstall xbox juga sini dan modul xbox Davis ID changer ini buat custom-custom ini ya IP address Max juga semuanya banyak kesini pengaturannya ya secara custom jadi sudah terinstall lagi ya nah disini banyak ya lspeed Facebook dan modul xbox kita review ini dulu ya ya karena sudah lama nggak saya buka-buka nih ROMnya ya nah ini nggak ada kendala untuk Google Play ini terlihat jaringannya oke sudah terhubung untuk pimos harus terhubung ke internet ya kalau yang kemarin yang virtual F1 VM itu enggak usah terhubung ke internet kawan-kawan bisa dibuka kita bisa memainkan aplikasinya di dalam ROM itu ya ini enggak ada masalah tinggal login ini ROM lama banget kawan-kawan baru saya buka kembali ya Oke kita cek dulu untuk cek untuk expose dulu ya terus menjaga keren seperti ini ya Android 13 gaming ini nama saya teman saya udah edit-edit ya kalau coba kita lihat untuk super usernya ini belum kedetiknya untuk expose kawan-kawan baru kita buka game Guardian dulu ya untuk kedetik nah untuk game Guardian kedetik super user kawan-kawan kalian pilih yang ketiga dan allow disini pilih yang akses root ya oke exit aja kita coba untuk ke settingan ya sini banyak yang saya rubah kemarin ini di settingan ini Androidnya sudah saya acak-acak jadi Android 13 gaming duh kacau nah jika kalian setuju untuk tutorial ini cara aplikasinya ya mungkin yang sudah tahu mau udah enggak aneh ya versi kenal juga udah kejeus bulid number juga udah iPhone 14 Pro ini botingnya juga udah iPhone kawan-kawan ya kita lihat di VM setting nah di VM setting seperti ini ya coba kita lihat untuk display animasi animasinya tadi enggak mau coba saya matikan dulu ya betul awan-awannya biasanya ada ya sedikit bug ya mungkin belum sinkronis sekarang sudah lancar nih udah mau lihat sekali lihat ya untuk buat animasinya iPhone juga oke untuk mobil Legends sini hanya harus ada kembaruan nih nah jika saya buka harus ada kembaruan dan harus ada kembaruan ini lama nih harus download dulu oke saya keluarin aja untuk ini juga belum saya ini kan kalau kalian tertarik dengan ROM ini bisa request ya di kolom komentar nanti saya buatkan di media kembaruan ini karena ini saiznya juga gede ya ini juga versi lama kawan-kawan untuk L-speed nah kalian sudah tahu kali ya sudah jika belum tahu kalian bisa lihat video saya sebelumnya ya oke oke ini VFV kawan-kawan ini VFV namun tadi ada sedikit bug tidak ada tetek virus juga oke untuk tutorial kali ini hanya segitu saja semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe kalian tinggal download di pin komentar ya nanti saya sematkan selamat menikmati selamat menikmati